hai 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 wabarakat terimakasih berjumpa lagi dengan saya Faryanto di sini nah posisi saya saat itu ada di Makodam 12 Tanjung Pura dalam acara pameran alutsisa yang digelar di Kodam 12 Tanjung Pura ini nah pameran alutsisa ini digelar dalam rangka TNI yang ke-74 pameran ini dibuka kemarin pada tanggal lima oleh Majen TNI Muhammadur Ahmad selaku pangdam 12 Tanjung Pura dan sampai tanggal 7 Oktober 2019 selamat tinggal di pameran ini nah di belakang saya itu sudah lihat ya itu ada tank ada panser suka selain tank dan panser ini sendiri di lokasi ini juga banyak alat-alat lain ya tadi ada tim dari Jihanda kemudian tadi ada TNI AL TNI AU juga ada di sini memandangkan berbagai alutsisanya untuk peralatan tempurnya Mas pertama saya saat ini ada Tersandua Robi Rimbantara Nah Mas Robi ini merupakan anggota TNI yang khusus menangani alat berat ini mas ya Mas Ini bisa jelaskan mas Mas ini yang sedang kita duduk ini apa mas? Ini yang sedang kita duduk ini namanya tank AMX 13. Terus itu angkutan personil. Atau yang biasa kalau kita kenal itu namanya APS-D. Maksudnya selain angkutan personil apa lagi mas? Ya, ini kendaraan ini bisa dimodifikasi sebagai ambulan, sebagai kendaraan komando. Itu aja. Oh begitu. Yang terangkutan personil, ambulan komando. Dan ini juga dilengkapi persenjataan mas ya? Iya persenjataan. Untuk persenjataannya sendiri kita menggunakan terangkutan running .50 dengan kaliber 12,7 mm. Oke siap, terima kasih mas. Ini bisa itu sudah di dalam alat beratnya yang ditunjukkan oleh mas Leo. Yang memang diperlukan untuk pengangkutan sekaligus memang dilengkapi juga persenjataan. Mas, mas Roby ini dijelaskan ini lokasi kalau kemudian dimana sih mas? Kalau alat berat ini mas? Oh kalau untuk lokasi kemudian ada di sini. Yang mana itu mas? Oh yang kecil ini ya? Iya. Oh begitu. Memang sumpit, tapi sepertinya tidak dia. Kalau untuk tank-tank kelas ini kan tank kelas medium. Jadi dia sebesar ini yang ditempat kemudian. Ini kursinya bisa turun. Oh bisa turun juga. Nanti kalau misalnya dalam keadaan genting misalnya keadaan kotak senjata. Ini nanti klem ini akan ditutup. Kemudian pengemudi akan menurunkan kursinya lebih rendah lagi. Oh lebih rendah lagi. Nanti mereka akan mengumuri lewat peruskop ini. Peruskop itu mas ya? Peruskop ini. Untuk dilengkapi mereka ditembakkan. Kemudian untuk di sini, yang di atas kita ini. Ini namanya tempat penembak. Oh lubang palkanya ini ya Pak? Lubang palka penembaknya. Di sini. Di sini nanti kalau misalnya kita, yang tadi saya jelaskan di luar kan yang senjatanya. Ini kalau misalnya memang kondisinya memang sama. Misalnya lagi genting juga, ini ditutup. Jadi kita gunanya di sini. Oh bisa melakukan senjatanya dipergunakan dari dalam. Di sini juga di kedalipan ya Pak? Bisa juga di dalam. Oh. Kemudian kalau di sini, ini ada lubang penembak ya. Lubang penembak. Ini ditutup. Ditutup. Bisa juga dibuka. Oh gitu. Ini khusus kalau misalnya untuk dalam keadaan yang ini, kita juga pada saat kita diserang, kita juga bisa melakukan kontak senjata lagi. Misalnya dengan menguatkan senjata kita di sini mas ya. Membalas serangan itu ya. Oh ini kalau misalnya untuk tank ini sendiri, kapasitasnya berapa sih mas? Alat berat yang saat ini kita ada di dalam ini. Kalau untuk di Saturn Cavalry sendiri ya. Tank ini mengangkut 10 orang. Hmm. Kedaraan kita ini apa namanya? Namanya AMX 13 APC. Oh AMX 13 APC. Kalau dalam tank ini, singkatannya armor personal carrier. Oh, armor personal carrier. Oh carrier untuk pembawa. Sekarang ini tadi itu setelah kendaraan angkut tempur mas ya. Dan sekarang ini saya dudukin ini memang tank. Tank yang dimiliki dari jajaran Kodam 12 Tanjung Pura. Bilik apa mas? Punya minik satuan malah ini mas? Satuan batu-an kapal ini duang sakti mas. Yang kita dudukin ini tank jenis apa dan seperti apa mas? Kalau untuk tank yang kita dudukin ini, ini jenis tank AMX 13 Canon. Canon 105 mm. Kalau untuk di Indonesia ini sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada Canon jenis 105 mm dengan 75 mm untuk boost tank ini. Dan ini yang? 105 mm. 105 mm. Oh 105 mas ya? 105 mm. Oke siap. Nah mas, kalau misalkan ini yang kita dudukin lagi keunggulannya apanya mas tank ini mas? Kalau untuk penggulungan dari tank ini sendiri dia digunakan oleh satuan kavaleri untuk bantuan tempur. Oh tempur mas ya? Bantuan tempur sebagai bantuan pesukan infantry. Hati-hati-hati. Bantuan Coca-7 Suggestions��京asiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasi